Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat perdana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta. Pembahasan terkait anggaran pemerintah serta distribusi perizinan vaksin yang menjadi salah satu prioritas utama yang dibahas dalam rapat. Dalam rapat Komite Penanganan COVID-19 berkonsultasi dengan Menteri Keuangan dan juga Kepala Bapenas terkait program multi-years, rencana penelitian dan juga pengembangan serta distribusi izin vaksin. Kedepan seluruh program dan juga kebijakan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional ini akan dilakukan secara terukur, terstruktur, terkoordinasi dan juga terintegrasi dalam suatu kelembagaan. Selain Komite Kebijakan yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, struktur Komite Penanganan COVID-19 ini juga diisi oleh Satgas Penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh BNPB Doni Monardo, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.